Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Boat kami bergegas meninggalkan dermaga di kota Kalabahi Alor. Dari informasi endang, sang kapten kapal saat ini perairan Alor sedang ramai dikunjungi ikan-ikan target para pemancing. Ya, target utama kami kali ini adalah ikan jenis tuna. Khususnya tuna gigi anjing dan tentu saja si tuna sirip kuning atau yellowfin tuna. Seperti kita ketahui saat ini perairan Laut Alor adalah salah satu surga bagi para pemancing. Yap, selain perairan Papua dan Maluku, Laut Alor merupakan bagian dari jalur migrasi ikan dari samudera India menuju samudera Pasifik dan tentu sebaliknya. Jauhnya spot tujuan kami membuat kami dan teman-teman punya cukup banyak waktu untuk beristirahat atau menyiapkan piranti-piranti yang akan kami pakai. Ya, untuk sampai ke spot pertama, butuh waktu tempuh lebih kurang 8 jam. Dan tentu saja spot pertama adalah spot terjauh, di mana nanti kami akan ke spot-spot selanjutnya yang mengarah atau mendekat ke daratan utama. Keindahan matahari senja menyebut kedatangan kapal kami di spot pertama. Karena hari sudah mau gelap, otomatis para adeka harus menurunkan jangkar untuk memarkir kapal kami. Akhirnya sampai juga kita nih, kita sekarang udah di spot. Belakang kita itu Pulau Rusa sama Pulau Kambi. Nanti malam kita mau jigging, di sini katanya spotnya luar biasa. Termasuk ikannya beragam dan di sini adalah jalur migrasinya tuna. Kita mau cari yang besar, mudah-mudahan kita dapat. Menurut kapten, spot ini memiliki jenis ikan yang sangat bervariasi. Jadi gak sabar untuk menikmati sensasi strike di peneran kepulauan Alor sini. Mantap! Tak ingin mengecewakan saya dan teman-teman, Endang coba ingin membuktikan bahwa spot kali ini sangat potensial. Percobaan teknik popping, Endang langsung membuahkan hasil. Tribul hook yang ada di umpan popernya langsung mendapat respon kuat dari ikan. Gede juga mendapat sambaran kuat di bagian belakang. Double strike, mas bro. Mantap! Ikan sepertinya tak mau menyerah begitu saja. Ayo kapten, giring ikannya ke dekat kapal. Yuhu, rupanya seekor lemadang atau mahi-mahilah yang menyambar poper Endang. Ya, sensasi strike ikan satu ini terasa sangat mengasihkan kalau dia coba memerontak dengan terbang ke atas permukaan air. Wih, mantap! Ya, mahi-mahi atau lemadang memang memiliki karakter bergerombol. Jadi ketika salah satu pemancing mendapat strike lemadang, maka besar kemungkinan kawanan ikan dengan corak warna hijau ini masih di sekitarnya. Karakter itulah yang dimanfaatkan gede dan ternyata berhasil. Dengan teknik yang sama-sama cukup mumpuni, tak perlu waktu lama buat gede untuk menyeret ikan ke dekat kapal. Ayo, naik, asum! Asum! Duo ikan dengan ukuran yang cukup lumayan, sepertinya membuktikan sang kapten tak perlu disangsikan. Ya, saya yakin kami sudah berada di spot yang tepat. Mancing, mania, mantap! Hari mulai gelap dan arus bawah mulai datang. Cahaya lampu dari kapal otomatis juga memancing ikan-ikan atau cumi-cumi untuk bermain di sekitar kapal. Terlebih lagi saat ini bulan sedang tidak menampakkan sinarnya. Wih, waktu yang benar-benar mantap! Enggak, lagi nembak! Terbukti mas bro, sekali turun langsung mendapat sambaran ikan. Turun nih, langsung disikat! Dari tarikan yang saya rasa dicoran, saya yakin seekor tuna gigi anjing atau dokter tuna sedang berusaha keras melepaskan deiri dari huk saya. Benar sekali dugaan saya, begitu bayangan ikan terlihat di permukaan air, bentuk tubuhnya menunjukkan sang dok tutlah yang akan landat di kapal ini. Sepertinya di bagian depan juga sedang ada yang bertarung melawan ikan. Mantap! Ternyata Iqbal berhasil lebih dulu menaikkan ikan yang sama. Wuf, akhirnya dua tuna gigi anjing berhasil landed. Meski ukurannya sedikit berbeda, tapi saya yakin keduanya berasal dari satu kelompok yang sama. Dengar saja suara daritan ril di joran yang saya pegang ini. Saya yakin kalau ikan di bawah sana adalah salah satu petarung tangguh di lautan. Belum selesai rupi kuk menyambut landed si dok tut, seisi kapal dihobohkan dengan kedatangan sang maskot di sekitar kapal. Ya, seekor blue marlin dengan santai dan tenang bermain di bagian kanan kapal kami. Tak mau membuang kesempatan, seluruh pemancing langsung melemparkan umpan ke arah sang maskot mancing mania ini. Sepertinya ikan target tak mau menyambar umpan-umpan buatan kami. Dia lebih memelih mengejar cumi-cumi kecil dan hilang di tengah gelapnya air. Sayang sekali. Tapi kami yakin masih banyak ikan di bawah sana yang menunggu umpan kami. Benar sekali, real Lutfi langsung berderit kencang. Menggunakan piranti light jig ringan, joran angler asal Bali ini melengkung tajam. Ikan juga tak mau menyerah begitu saja. Sekuatan agak dia berusaha menarik tali pancing Lutfi ke bagian bawah kapal. Kembal, kembali lagi bandung. Kembal, kembali lagi. Gimana, kembali lagi. Kembal, kembali lagi. Kembal, kembali lagi. Kami menyerah. Kami menyerah. Kembal lagi langsung. Kami menyerah. Dan benar saja mas bro, lali pancing yang tergores oleh sayap bawah kapal langsung putus. Ikan berhasil lepas, tak jadi masalah, masih ada ikan lain yang menunggu. Kali ini giliran umpan konceran saya yang berhasil disamar ikan. Dilihat dari caranya bertarung dan gaya tarikannya, saya yakin kalau situ nak gigi anjing lagi yang sedang saya lawan. Tak ingin kejadian yang dialami Lutfi terulang, saya berusaha mempertahankan pertarungan di bagian belakang kapal. Ya, kapal yang kami naiki ini memang memiliki sayap di bagian bawah yang terletak di samping kanan dan kiri. Sayap tersebut berfungsi untuk menjaga kesimbangan kapal, tapi juga bisa menjadi bumerang karena tali pancing akan mudah putus jika bergesekan dengan sayap. Pelan tapi pasti, ikan mulai menyerah dan mengikuti tarikan saya. Benarkan mas bro, seekor dogtutuna berhasil kembali landed. Ikan satu ini memang memiliki kekuatan rahang dan susunan gigi seperti rahang dan gigi anjing. Itu sebabnya nama dogtut atau gigi anjing disematkan untuknya. Karakternya bertarung juga seperti si akor anjing yang sedang berburu mangsa. Mantap! Adalah Aris yang lebih dulu mendapat sambaran. Ya, ala raga malam. Sang koki kapal seakan sudah cukup berpengalaman dalam menghadapi perlawanan ikan. Malam semakin larut, tenaga kami juga sudah mulai terkuras. Tapi ikan terus muncul dan menyambar umpan-umpan metal jika kami. Lanjut giliran Lutfi yang harus berhadapan dengan perlawanan ikan. Ketika hendak menggulung umpan karena ada double strike, umpan saya juga mendapat tarikan ikan. Mantap! Triple strike mas bro! Ayo, siapakah yang akan lebih dulu memenangi pertarungan melawan ikan? Jangan lupa! Jangan lupa! selamat menikmati bayangan ikan mulai mendekat ke bagian belakang kapal Aris berhasil menyudahi perlawanan ikan dengan cepat dan saya di urutan terakhir kali ini tiga ikan target utama berhasil landed di waktu bersamaan ya tiga ekor yellowfin tuna dengan ukuran yang hampir sama cukup membuktikan keragaman ikan di spot kami ini mantap kapten yellowfin tuna mantap ibarat kata iseng-iseng berhadiah rainbow yang tadinya cuma ingin main-main juga mendapat sambaran kuat mantap bro sambaran yang membuat kameramen mancing mania ini harus bertarung menghadapi perlawanan ikan mantap bro rainbus meski tenaga pemancingnya sudah cukup penuh tapi dengan peranti ringan tentu tak mudah buat Renro menaklukkan perlawanan ikan wih ternyata kembali seekor tuna sirip kuning yang harus takluk di tangan mas kameramen ini semakin mantap aja bro rainbus ini yellowfin again ikan dengan ukuran yang cukup lumayan tapi terlihat kecil sekali saat diangkat oleh bro Renro sepertinya perolehan Renro menutup perolehan malam ini bukan karena tak ada ikan yang makan tapi kami harus menyimpan tenaga untuk ke spot selanjutnya besok pagi gimana ya? mantap setelah puas dengan hasil perolehan di spot semalam kami bergeser menuju spot wilayah Laut Flores ya sudah bukan kabar burung lagi kalau spot kali ini merupakan salah satu surga pemancing untuk bisa merasakan sensasi strike ikan-ikan ukuran jumbo mantap dalam kondisi memancing di laut ketahanan fisik harus menjadi prioritas salah satu menjaga kondisi fisik supaya tetap on fire adalah dengan sarapan pagi ya meski terdengar biasa-biasa saja tapi ketika tubuh mendapat asupan karbohidrat dan makanan bergizi otomatis kondisi fisik tidak akan mudah jatuh apalagi saat memancing di laut lepas tubuh rawan terkena masuk angin dan mabuk laut jika perut dalam keadaan kosong malum saja mas bro jika mabuk kendaraan darat kita bisa berhenti dan menepi tapi jika mabuk laut bagaimana bisa kapal menghentikan lelunan obak yang terus menghampiri kapal yang jelas perut harus selalu terisi supaya angin tidak boleh masuk badan kita tanpa berlama-lama menunggu sepertinya gede sudah gak sabar untuk mencoba spot baru ini angler yang sehariannya rajin membuat umpan metal jik ini pun langsung mendapat sambaran wih mantap umpan handmade buatan sendiri cukup manjur juga rupanya meski lengkungan ujun joran tidak menukik tajam tetap saja perolehan pertama bagi ini ada di tangan gede ayo beli gulung terus trilnya bayangan kemerahan dari sisik ikan cukup menjadi pertanda seekor ruby snapper selamat menikmati